Untuk memperkuat posisi Indonesia, ini kan secara de-euro sudah ada masalah, de-faktunya kita harus perkuat. Saya hanya berbicara di sisi migas. Sebenarnya Cina itu kepengennya kekayaan alam migasnya, kalau saya melihat ya, bukan sekedar ikan. Jauh lebih tinggi nilainya migasnya daripada ikan. Ya, sebab di situ adalah cadangan gas, resourcenya lebih 200 TCF. Provennya sekitar 50 triliun kubik feet. Luar biasa itu. Cuma tadi sudah disitu ada Exxon sudah lama masuk, tapi ini kayak beku. Ya, tidak dikembangkan. Ya, sudah proven resourcenya terbukti cadangan itu, tinggal dinaikkan. Ya. CO2 tinggi betul, tujuh puluhan persen. Teknologi yang menjawab itu, memisahkan CO2 dengan C1, C2, C3, C4. Ya. Bisa. Bahkan sekarang CO2 itu, itu barang berharga. Ya. Untuk bahan baku petrokimia. Ya. Ini perlu inovasi agar CO2 yang begitu besar bukan masalah. Justru ini value edit nilai, punya nilai sekarang. Ini yang kurang pemerintah mendorong untuk secara de facto harus ada perusahaan besar di bidang migas yang mengeksploitasi, mengembangkan cadangan besar. Ini sudah ada, tapi kecil-kecil ya. Yang besar ini belum. Yang kerjasama dengan Jepang ini kira-kira menurut Pak Kudubi? Bisa diarahkan ke situ. Tetapi saran saya, 20 tahun lebih ya, investasi-investasi besar menjauh dari Republik Indonesia. Tolong catat. 20 tahun lebih. Karena kepastian hukumnya tidak ada. Payong hukumnya namanya Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 itu sudah cacat. Ini dilihat sebagai kelemahan dari sisi ketidakpastian hukum oleh investor migas raksasa di dunia. Ya. Ini. Sehingga mereka menghindar Indonesia untuk eksplorasi cari minyak, mengembangkan minyak, menjauh dari Indonesia, pada keluar dari Indonesia. Ini dulu. Benahi payong hukum Industri Migas di tanah air ini, saran saya Undang-Undang Migas No. 2 tahun 2001 dicabut oleh Bapak Presiden pakai perpu. DPR sudah dua periode gagal untuk mengganti, menyempurnakan Undang-Undang Migas No. 2 tahun 2001 yang menjadi penyebab utama keterpurukan Industri Migas di tanah air kita ini. Ini dulu. Kalau perpu seminggu selesai, eksron akan rame-rame itu. Ya. Coba Pak Pak Kudwi. Jadi, dijelaskan korelasinya ketika soal Undang-Undang Migas ini terkait dengan persoalan apa namanya, investasi atau apa di Natuna ini. Undang-Undang Migas menjadi masalah di Republik ini karena ini melanggar konstitusi. Yang bilang melanggar itu adalah mahkamah konstitusi, bukan saya. 16 pasal dicabut, termasuk SBP Migas namanya, dibubarkan. Karena melanggar konstitusi, tapi secara ad hoc, mohon maaf, pemerintahan sebelumnya kita paham, sifatnya amat sangat sementara diganti nama menjadi SKK Migas. Ini salah ini, gak ada payung hukum, lobangnya gak ada ini. Ya, SKK Migas ini padahal ini pokok masalah di perminyakan kita sekarang ini. Ini dibetulin dulu, perku aja, sampai seminggu selesai ini, dua kali DPR gagal. Makasih. Saya mau mengatakan gini, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kudwi ini, sekarang mungkin hari ini Cina mengatakan bahwa ini masalah perikanan. Tapi suatu hari nanti itu bisa mengklaim landas kontinennya, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu rakyat di Cina itu 1,3 miliar. Mereka butuh sumber daya alam, baik ikan maupun juga minyak dan gas. Lalu beliau mengatakan seharusnya ada perusahaan yang besar yang melakukan eksplorasi, eksploitasi di sana. Mungkin nanti juga harus ada pipa dari gasnya dan lain sebagainya. Nah, cuman beliau mengatakan bahwa karena undang-undang Migas kita bermasalah, maka banyak investor Migas dunia yang enggan masuk ke Indonesia. Sehingga kalau misalnya seperti itu, jangan-jangan 20 tahun, 20 tahun lagi juga tidak akan lakukan eksploitasi. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, betul.